Ada namanya Habib Abdullah Al-Itrus, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Itrus, Samsi Sumus, yang ngarang roti Pali-Itrus. Beliau kaya raya, beliau itu kalau turun dari kuda naik karpet merah. Beliau setiap datang tamu dihitung, tamunya ini naik berapa anak tangga. Kalau tamunya naik lima anak tangga, dipotongkan lima ekor kambing. Kalau tamunya naik tiga anak tangga, maka dipotongkan tiga ekor kambing, saking kayanya. Satu waktu datang tamu, berapa anak tangga? Tujuh, dipotongkan tujuh ekor kambing. Ini tamu heran, luar biasa ini Habib. Setiap ada tamu yang datang dihitung anak tangga. Kalau tamunya naik tiga tangga, berarti dipotongkan tiga ekor kambing. Saya nggak pernah nemu Habib dermawan kayak begini. Habib tuh begitu. Akhirnya, saudara-saudara, kata Habib Abdullah, kamu salah. Ada yang lebih kaya dari saya. Saya mah nggak ada bapanya. Ada yang lebih kaya. Saya punya adik namanya Hussein. Coba kamu lihat. Dalam hatinya, waduh. Kalau kakaknya aja kayak gini, gimana adiknya yang lebih kaya? Didatengin Habib Hussein. Ketika didatengin, kaget dia. Rumahnya gubuk. Terus datang ke situ, cuma disediain apa? Kopi setengah. Setengah gelas kopinya. Sama roti kering setengah. Mari silahkan. Ini orang kaget. Katanya kaya. Kok cuma ngasih kopi setengah, roti kering setengah. Habis dia minum udah. Oh ini pemanasan kali ini. Ditunggu nggak keluar-keluar. Cuma itu aja udah. Akhirnya sudah. Beliau pulang ke Habib. Wah Habib bohongin saya. Kata Habib, adiknya Habib lebih kaya. Kok cuma dikasih kopi setengah sama roti kering setengah. Apa kata Habib? Kamu tahu? Saya punya ratusan ekor kambing. Saya cuma potong empat ekor untuk kamu. Adik saya. Harta yang dia punya pada hari itu. Kopi satu cangkir. Sama roti kering satu biji. Setengah cangkir dia kasih untuk kamu. Setengah untuk dia dan keluarganya. Roti kering dia bagi dua. Setengah untuk kamu. Setengah untuk dia dan anak-anaknya. Dia lebih kaya dari saya. Karena bisa memberikan setengah hartanya untuk kamu. Jadi sedekah harus nunggu kaya. Contoh. Kamu punya uang seratus ribu. Contoh. Kamu punya uang seratus ribu. Saya punya uang sepuluh juta. Saya sedekah sejuta. Kamu punya uang seratus. Sedekahnya lima puluh. Kalau nominal kan saya lebih banyak. Tetapi kaya dan dermawannya. Kamu lebih kaya dan dermawan. Kenapa? Cuma punya uang seratus. Tapi bisa menyedekahkan setengahnya. Saya punya uang sepuluh juta. Tapi cuma sejuta doang. Kamu punya seratus. Tapi bisa memberikan setengah hartanya. Oleh karena itu orang sedekah. Sedekah. Iya. Itu gak bakal susah. Kamu sedekah. Kamu gak bakal susah. Enggak sedekah juga gak bakal kaya kamu. Itu seterusnya semakin kamu keluarkan. Semakin kamu akan mendapatkan balasan dari Allah. Kamu tahu. Rabi'atul Adawiyah. Satu waktu Rabi'atul Adawiyah. Menyedekahkan sebuah piring makanan. Satu piring makanan dia sedekahkan. Pagi. Siang. Datang orang bawa lapan piring makanan untuk beliau. Kata beliau saya gak mau. Loh ini hadiah untuk kamu. Saya gak mau. Akhirnya maghrib datang bawa orang-orang bawa sepuluh piring. Baru beliau mau.